Intro Komitmen tegas tapi humanis Nistio Sigit Prabowo Usai jadi Kapolri Percayalah Like, Subscribe, Klik Lonceng Kami ucapkan terima kasih Presiden Jokowi Dodo Jokowi Resmi melantik Jenderal Nistio Sigit Prabowo Menjadi Kapolri Jenderal Nistio Sigit Prabowo Berkomitmen menampilkan potret baru Polri Yang tegas tetapi humanis Pelantikan Nistio Sigit Prabowo Sebagai Kapolri Dikelar di Istana Negara Jakarta Pusat Rabu 27 Januari 2021 Pelantikan dilaksanakan dengan menerapkan Protokol kesehatan yang ketat Dan dihadiri undangan secara terbatas Pelantikan diawali dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya Kemudian dibacakan ke pres Tentang pengangkatan Listio Sigit Prabowo Sebagai Kapolri Berdasarkan keputusan Presiden Nomor 5 Polri 2021 Jokowi lalu memandu Pembacaan Sumpah Jabatan Listio Sigit Prabowo Setelah mengucapkan Sumpah Jabatan Listio Sigit menandatangani Berita acara Pengangkatan Sumpah Jabatan Sesmil Pres Setelahnya membacakan ke pres Nomor 7 Polri 2021 Tentang kenaikan pangkat Dalam golongan perwira Polri Dengan demikian Listio Sigit menyandang Pangkat Jendral Dan Jokowi Menyematkan langsung Pangkat Jendral Serta menyerahkan Tongkat Komando Jendral Listio Sigit Prabowo pun Mengucapkan terima kasih Kepada senior Setelah resmi memimpin Kurs Bayangkara Kami ucapkan terima kasih Atas seluruh dukungan Dari masyarakat Sesepuh Para senior Dan juga seluruh Anggota Polri Dimanapun berada Atas terlaksananya Kegiatan pelantikan hari ini Kata Jendral Listio Sigit Prabowo Percayalah Like Subscribe Klik lonceng Kami ucapkan terima kasih Kapolri baru Jendral Listio Sigit Prabowo Berkomitmen menampilkan Polri yang tegas Tetapi humanis Hari ini secara resmi Bapak Presiden telah melantik saya Menjadi Kapolri yang ke-25 Oleh karena itu Tentunya bagaimana telah kami sampaikan Terkait dengan program yang ada Di Fit and Properties Bagaimana ke depan kami Berangkat dari potret Polri Di mata masyarakat Dan apa yang menjadi harapan masyarakat Terhadap Polri Tentunya bagaimana menampilkan Polri yang tegas Dan humanis Kata Jendral Listio Sigit Prabowo Di Istana Negara Jakarta Pusat Rabu 27 Januari 2021 Bagaimana menampilkan Polri Yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik Bagaimana kita memberikan pelayanan secara transparan Dan bagaimana kita mampu memberikan penegakan hukum Secara berkeadilan Sambung Sigit Jendral Listio Sigit Prabowo Sudah menyiapkan rencana Transformasi di 4 bidang Selain itu Ada 16 program aksi Yang bakal dilaksanakan Oleh karena itu Ini menjadi komitmen kami Untuk bagaimana harapan masyarakat terhadap Polri Betul-betul bisa kami tindaklanjuti Sebagaimana yang kami tuangkan dalam rencana kami Untuk melaksanakan Transformasi di 4 bidang Dan nanti kita laksanakan Rencana aksi Di 16 program kegiatan Ujar Sigit General Listio Sigit Prabowo Juga bicara terkait tantangan ke depan Di tengah pandemi Corona General Listio Sigit Prabowo menegaskan Bahwa keselamatan masyarakat Adalah hukum tertinggi Bahwa saat ini kita menghadapi situasi pandemi COVID-19 Bagaimana kita berusaha melakukan upaya-upaya penanggulangan Terhadap COVID Baik di dalam kegiatan-kegiatan Yang kita disiplin penegakan aturan protokol kesehatan Yang terus kita lakukan Karena keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi Papar General Listio Sigit Prabowo Dan bagaimana Polri membantu mengawal pertumbuhan ekonomi nasional Sehingga kita semua bisa terlepas dari situasi yang ada Dan ekonomi bisa kembali tumbuh Lanjut Bercaya tidak percaya Itulah yang dimuat detik.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!